Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu, Raya Malam, pemisah ribuan buruh migran menghadiri peringatan Hari Buruh Migran Sedunia di Kabupaten Sukabumi Selasa Pagi. Acara yang dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala tersebut pemisah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para buruh migran Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang didampingi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri hadir dalam memperingati Hari Buruh Migran Sedunia di Gedung Pusbangdai, Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Wakil Presiden menyampaikan salah satu cara untuk memakmurkan bangsa ini yaitu dengan meningkatkan lapangan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Pasalnya para pekerja migran merupakan andalan pemerintah dalam menambah devisa negara. Wakil Presiden juga menegaskan agar sebelum bekerja di luar negeri, calon pekerja migran harus bisa meningkatkan kemampuan seperti pelatihan keterampilan di balai latihan kerja yang telah disediakan pemerintah dan pendidikan fokasi agar mereka mempunyai kemampuan saat bekerja di luar negeri. Dan itulah maka pada masa datang, pada masa datang, pada masa datang, pendidikan di luar negeri. Terlalu tentu juga bukan hanya itu, umat-umat yang bisa dapat diraih daripada pekerja di luar negeri. Sampai mendapat pendapatan, bisa mendapatkan modal kerja, juga pengalaman yang baik. Sementara itu Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan satu atap kepada para calon pekerja dan memberikan pembinaan kewirausahaan supaya tidak lagi menjadi pekerja migran. Insya Allah, tentunya pagi nanti saudara-saudara kita juga akan berangkat, tadi sampai juga BLK dan juga kondisi-kondisi pelatihan bagi mereka yang akan berangkat akan terkonsentrasikan di jinas yang berkepentingan. Yusuf Kala juga memberikan 13 penghargaan Indonesian Migran Worker Award kepada para tokoh dan lembaga, serta pekerja migran Indonesia yang berjibaku di luar negeri.